Intro Diduga mengalami kebocoran, sebuah kapal tongkang nyaris tenggelam di daerah aliran sungai Barito, Kelurahan Muara Bakanon, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya. Pada hari Jumat 5 November 2021. Kapal tongkang milik PT Memosia bermuatan seribu ton lebih batu bara ini nyaris tenggelam. Dengan kemiringan 45 derajat lantaran mengalami kebocoran. Akibatnya tongkol sejumlah muatan batu bara yang diangkut pun ikut tumpah ke sungai. PT Memosia harus bertanggung jawab atas kejadian tersebut karena berdampak pencebaran air sungai. Awak media berkesempatan mewawancarai Muhammad Ali nakkoda kapal tongkang pengangkut batu bara yang tengah parkir tidak jauh dari jembatan merdeka. Muhammad Ali membenarkan peristiwa tersebut dan saat tongkang mengangkut batu bara miring 45 derajat, ia mengarahkan kapalnya untuk mengevakuasi tongkang yang mengalami kebocoran. Kami gak ada, kami yang bantu dia ke pinggir karena kami memuat susah mengapa saya bantu. Jadi loading master dibilangkan saya bantulah bola dua, ya saya bantu dia. Jadi posisinya memang miring aja kan? Lucur. Lucur ya? Pada saat itu bapak itu bapak aslinya itu ada gak bapak merdeka tumpah ke sungai? Tumpah gak ada, cuma dia miring dampak lima derajat. Jadi di GTD yang jaga GTD kita bantu. Gap, tolong bantu keb. Tongkang nih supaya keb bisa muat. Jadi saya topah silah bantu. Agis ke pinggir. Itu muatannya berapa tuh pak? Itu aturan seribu, jadi lebih seribu. Oh lebih seribu. Ya. Berarti posisi dia ini sudah muat nih pak? Udah, udah muat. Tinggal mau berangkat aja. Iya, tapi dia mau berangkat. Karena terlampau overdraft. Jadi maksudnya dia punya muatan pindahkan saya. Saya bilang tidak memungkinkan. Kalau tongkang saya memperkat dia, bahayanya besar kali. Saya gak mau. Jadi inilah satu jalan. Saya bilang, saya bantu solusinya. Saya bantu asis untuk ke pinggir. Tapi posisi tongkang itu bocor aja pak? Gak tau, bocor gak apa. Sekarang nih mereka udah bongkar muatan ke pinggir. Jadi posisinya pada saya itu miring aja ya pak? Iya, miring aja. Tongkangnya masih di sana ya pak? Masih di sana. Masih di sana ya? Iya. Pak siapa kapten? Siapa? Yang itu saya gak tau. Kalau kita sama Sumatera. Kalau sama? Saya Medan. Oh Medan, ini Medan. Silahkan. Menurut aturan, kapasitas pengangkut batu bara seribu ton. Sedangkan yang dibawa melebihi seribu ton. Akhirnya, tongkang yang mengangkut batu bara melebihi muatan tersebut atau overtonase tersebut miring. Sementara pihak HRDPT Memosia saat dikonfirmasi melalui WhatsApp mengatakan kapal tersebut tidak mengalami kebocoran. Dari Kabupaten Murung Raya, Rahmadi melaporkan. Terima kasih telah menonton.